Pada Sabtu sore, jajaran Sat Kreskrim dan Satuan Narkoba Polres merangin menangkap Fitra, warga Simpang Rimbo, Kota Jambi, di kawasan desa Tambang Baru, Kecamatan Tabir Lintas. Fitra ditangkap karena polisi mendapatkan laporan yang bersangkutan sering mengaku sebagai polisi dan membawa senjata api. Saat ditangkap tidak ditemukan senjata api, namun polisi berhasil menemukan sebuah bong dan masih tersisa narkoba jenis sabu di bong tersebut. Adanya informasi, ada seseorang yang mengaku sebagai aparat kepolisian, yang informasinya juga, yang bersangkutan membawa senjata. Setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan di dalam piret itu ada bom. Kita datang lagi. Selain itu, pada Senin siang polisi juga mengamankan Adi, warga Kelurahan Pematang Kandis yang merupakan residivis narkoba. Penangkapan bermula saat polisi mendapat informasi jika pelaku akan melakukan transaksi di rumahnya. Alhasil, polisi menemukan satu paket kecil yang masih berisi sabu dan puluhan plastik yang diduga akan menjadi tempat sabu. TKP, kita temukan seseorang berindensial A, kita cek yang bersangkutan, ternyata di dalam badannya tidak ditemukan barang bukti. Namun, atas kelihan penyidik, kita cek semuanya yang bersangkutan menyimpan narkoba jenis sabu di dalam sendal. Kedua tersangka saat ini sudah mendekam di sel tahanan Mapolres Merangin. Untuk mempertahankan perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman di atas 5 tahun penjara.